Intro Ya sebelum menghadapi Indonesia, pemain Irak mencoba melihat stadion yang akan menjadi panahnya pertandingan antara timnya melawan Sekuai Garuda. Tak disangka-sangka, pemain Irak takjub dengan kemegahan stadion Glora Bung Karno milik Indonesia. Mereka tak menyangka, Indonesia mempunyai stadion yang sangat megah sekelas GBK. Ya ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Indonesia untuk melawan Aswan Sintayong secara tandang. Pada minggu-minggu kebelakang, mereka juga sudah bertandang ke markas Filipina dan timnas Vietnam. Namun stadion Filipina dan Vietnam sangat kecil, tak semegah Glora Bung Karno. Initulah alasan para pemain timnas Irak kagum dengan kemegahan stadion Glora Bung Karno. Ya ketika bertandang ke markas Filipina, timnas Irak menang besar dengan skor 5-0 tanpa balas di stadion Rijal Memorial Stadium. Kapasitas stadion tersebut hanya berkapasitas 12.000 penonton. Jauh jika dibandingkan dengan GBK yang berkapasitas kurang lebih 77.000 penonton. Itupun stadion markas Filipina dikritik timnas Irak karena menggunakan rumput sintetis. Kemudian timnas Irak juga bertandang ke markas Vietnam. Kala itu timnas Irak hanya bisa mengalahkan Vietnam 1-0. Kalah asuhan Philippe Rozier total parkibus. Yang melihat stadion yang menjadi markas Vietnam yaitu stadion Maidin berkapasitas 40.000 penonton. Tentu masih jauh juga dengan kapasitas GBK dengan kapasitas 77.000 penonton. Dan itulah mengapa para pemain Irak membandingkannya dengan stadion milik Indonesia Glora Bung Karno. Apalagi stadion GBK pul beratap yang membuat stadion kebanggaan Indonesia ini terlihat sangat megah. Ya jika berbicara stadion mewah di Indonesia, mungkin para pemain Irak belum tahu Indonesia juga memiliki stadion super megah dan mewah selain Glora Bung Karno. Yaitu stadion Jakarta Internasional atau JIS. Stadion ini bakal menjadi salah satu stadion termegah di dunia. Ia berlokasi di utara Jakarta, Jakarta Internasional Stadium adalah sebuah stadion sepak bola dengan atap terbuka. Yang berada di Tajung Priuk dan memiliki kapasitas sebanyak 82.000 penonton. Bayangkan jika tim Las Irak bermain di sini, betapa berindingnya mereka langsung bertatapan dengan wajah supporter. Karena bangku penonton sangat dekat dengan lapangan, dan mereka pun akan panas dingin mendengar suara gemuruh 82.000 supporter Indonesia. Ya kabar selanjutnya datang dari tim Las Irak yang mengeluhkan panasnya kota Jakarta. Pederasi sepak bola Irak atau IFA mengeluhkan kondisi Jakarta menjelang pertandingan melawan tim Las Indonesia pada lanjutan grup F. Kutaran kedua Kuali Pasipial Dunia 2026, Jona Asia. Ya keluhan ini disampaikan Pederasi Irak menjelang duel antara tim Las Indonesia kontra Irak yang bakal berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB sekarang. Ya IFA menyoroti kondisi kelembapan udara Jakarta yang sangat panas. Dari hitungan mereka, kelembapannya mencapai 91% dan berpotensi mengalami kenaikan pada hari pertandingan. Tim Las kita sudah berlatih di tengah tingginya kelembapan udara di Jakarta yang sudah mencapai 91% yang mungkin akan sangat menyulitkan saat pertandingan. Ya namun dibalik itu, kabarnya Jesus Kassas mengatakan bahwa timnya sudah punya cara mengantisipasi cuaca panas saat berhadapan dengan tim Las Indonesia. Seperti diketahui, terdapat pertandingan antara skuad Garuda dan Singa Mesopotamia mengalami perubahan. Perubahnya jadwal tersebut sesuai dengan permintaan pelatih kepala tim Las Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa laga di sore hari akan menyulitkan penggawa Singa Mesopotamia. Sayangnya, trik Sintayong tersebut diketahui oleh pihak lawan. Kubu Tim Las Irak ternyata sudah mempersiapkannya, rencana untuk mengantisipasi cuaca panas tak bersahabat tersebut. Kami akan berusaha mengatasinya dengan minum banyak cairan dan juga datang lebih awal. Kami akan mencoba mengatasi hal ini dengan meminum cairan khusus, sehingga panas tidak menjadi penghalang bagi para pemain kami lanjut pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ya, kondisi cuaca Jakarta tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi sekolah Suan Sintayong. Apalagi, pelatih asal Korea Selatan itu sudah sempat meminta perubahan waktu pertandingan menjadi sore hari. Ya, jalan lawan Tim Las Irak, Ragnar Oatmangun angkat bicara soal kekurangan sebuah Garuda. Seperti kita tahu, Tim Las Indonesia harus puas dengan hasil Ibang kosong-kosong saat melawan Tanjanya dalam laga persahabatan di Stadion Madiyah Senayan. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan, Garuda gagal memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan untuk mencintai gol. Ya, bintang Tim Las Indonesia Ragnar Oatmangun mengakui bahwa timnya bermain bagus. Dominasi mereka di lapangan terlihat sangat jelas. Sayangnya, finishing yang kurang tajam membuat Garuda gagal meraih kemenangan. Beberapa peluang emas yang didapat oleh Tim Merah Putih tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh para pemain di lini depan. Ya, meski hasil Imbang ini cukup mengecewakan, Ragnar Oatmangun tetap optimis dengan peluang Tim Las Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya kualitas PL Dunia 2026. Terus ya disebut, Indonesia bakal lolos bela dunia 2026 karena punya 20 pemain kelas atas Eropa. Ya, Philip Trossier tiba-tiba memberikan pendapatnya tentang perbandingan sekuat Indonesia dan mantan timnya Tim Las Vietnam yang beberapa waktu lalu menjadi tim yang ia tangani. Ia menilai, Vietnam hanya memiliki dua pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Saya pikir, tim yang kuat harus memiliki individu yang baik. Para pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, dan pola pikir bermain. Di tim Vietnam, hanya ada dua orang yang memenuhi. Pemain teratas adalah Huang Du dan Bui Huang Vietnam. Saya rasa, mereka punya kemampuan bermain sepak pola top Eropa. Namun sayangnya, Tim Las Vietnam sudah tidak punya pemain di level itu, bujarnya. Ya, sebaliknya, Trossier menilai Tim Las Indonesia memiliki sederet pemain kelas atas. Bahkan ia memprediksi, Indonesia akan meraja Yasean ke depannya. Sebaliknya, Tim Las Indonesia mempunyai pemain kelas atas sebanyak 20 orang. Jika kita mempunyai 20 Huang Du atau PTA, Tim Las Vietnam pasti bisa berpartisipasi di pilihan dunia, ujar mantan pelatih Tim Las Vietnam tersebut. Ya, pelatih Prancis tersebut memuji kualitas anak Asuhan Sintayong. Trossier menegaskan, Indonesia memiliki 20 pemain yang mempunyai kualitas Eropa di tubuh Tim Las Indonesia. Bahkan ia mengungkapkan, jika Vietnam memiliki 20 pemain kelas Eropa seperti Indonesia, yang menyebutkan bisa membawa Vietnam lolos ke pilihan dunia. Terima kasih telah menonton!